Pukulan naga sakti jilid 29. Angkin itu tak lain adalah angkin jip cintai yang biasanya digunakan siluman rase berekor 9 oh minimal untuk berkelana, tujuh warna-warninya sudah membingungkan, apalagi yang hebat adalah asap pemabuk yang sengaja disembunyikan di balik senjata tersebut, siapa saja yang terkena pasti akan roboh. Sim Ji Sini khawatir Keng Tian Giyo Acuti Keng tidak mengetahui kelihayaan dari angkin jip cintai itu, buru-buru dia memperingatkan, tisicu, hati-hati dengan obat pemabuknya kalau hanya obat pemabuk mah tak berakalan merobohkan loho sahut Keng Tian Giyo Acuti Keng di tengah udara. Sewaktu tenaga pukulannya dilontarkan ke bawah, siluman rase berekor 9 oh minimal berikut angkin tujuh warnanya kontan mencelat sejauh satu kaki lebih. Rupanya Keng Tian Giyo Acuti Keng sudah berhasrat untuk melangsungkan pertarungan kilat dan segera menyelesaikannya. Oleh sebab itu, serangan-serangan yang dia lancarkan semuanya tidak mengenal rasa kasihan, dengan tenaga dalam yang dikerahkan mencapai 12 bagian, dia melancarkan serangan-serangan mematikan yang sangat dasyat. Pada dasarnya tenaga dalam yang dimiliki Kiyo Iye Auhu Oh Bin Hio memang bukan tandingan dari Keng Tian Giyo Acuti Keng, apalagi dia pun berhasrat untuk mencari keuntungan dengan mengandalkan obat pemabuknya, sehingga tenaga yang dipakai pun tak pernah mencapai hingga pada puncaknya, tak heran kalau sekali hantam tubuhnya segera terluka sangat parah. Begitu berhasil merobohkan siluman rase berekor 9 Oh Bin Hio, Keng Tian Giyo Acuti Keng tidak melayang turun ke bawah lain, dia hanya menjejakan kakinya ke atas kaki yang lain, kemudian seperti seekor burung raksasa segera melayang kembali ke belakang tubuh perempuan siluman itu. Dengan suatu sodokan kilat tau-tau ia menotok jalan darah kematian Jitkan Hiat di tubuh lawannya. Sia-sia saja siluman rase berekor 9 Oh Bin Hio memiliki kepandayan silat yang sangat lihai, sebab padahal hekatnya dia tak berkesempatan lagi untuk melancarkan serangan. Dalam keadaan yang gugut dan gelagapan inilah, akhirnya dia tewas di tangan lawan. Setelah perempuan siluman itu tewas, Sim Ji Sini baru melayang mendekat dan membacakan doa kematian untuk siluman rase berekor 9 Oh Bin Hio. Setelah itu, dia melepaskan pakaian dari siluman itu dan dikenakan di tubuh sendiri, angin tujuh perasaan dan obat pemunah yang berada di saku perempuan itu juga diambil semua. Pada akhirnya, sambil mundur lima langkah dia berkata, masih ada tindakan yang terakhir lagi, silahkan secu sekalian melakukannya. Keng Tian Giyo cuti keng berkerut kening, kemudian menghala napas panjang, aaaai, seandainya perbuatan lohu hari ini diketahui kawan-kawan persilatan, orang lain pasti akan menuduh diriku sebagai seorang manusia yang berhati keji omi tohut. Kembali Sim Ji Sini merangkap tangannya di depan dada, membasmi kejahatan dari muka bumi merupakan kewajiban. Dari setiap orang, ketika Tisicu membasmi kaum iblis di masa lampau apakah kau pun pernah berhati lemah keng Tian Giyo cuti keng segera tertawa getir, melenyapkan jenazah dari muka bumi atau merusak tubuh orang yang telah mati merupakan perbuatan yang dikutuk setiap orang, bagaimana mungkin lohu bisa merasa lega omi tohut. Bila urusan kecil tak bisa ditahan, masalah besar pasti akan terbengkalai, keadaan sekarang ibaratnya anak panah yang berada di atas gendewa, sekalipun tak ingin dilepaskan juga harus dilepaskan apalagi urusannya timbul karena keadaan yang mendesak, aku rasa orang pasti dapat memakluminya, aaaai, Kalau begitu terpaksa lohu harus bertindak kasar sepasang telapak tangannya segera diayunkan ke atas tanah membuat sebuah liang besar. Setelah melemparkan jenazah siluman raseh berekor 9 oh binima ke dalam liang kemudian menutup kembali liang kubur tersebut. Dengan mengerahkan tenaga sakti siantian buhek Jigi Sinkangnya dia menghantam jenazah siluman raseh itu melalui atas permukaan tanah. Termakan oleh pukulan maupun hawa sakti tersebut, jenazah siluman raseh berekor 9 oh binio yang berada di dalam tanah segera terhajar sampai hancur tak berwujud rupa lagi. Dalam keadaan demikian, sekalipun ada orang menemukan jenazahnya, belum tentu akan mengenali jenazah siapakah dia. Sekalipun Keng Tian Giyo Cuti Keng berbuat demikian demi kepentingan seluruh umat persilatan, akan tetapi dengan wataknya yang jujur dan bijaksana, tak urung sedih juga hatinya sesudah melakukan perbuatan tersebut. Dengan kening berkerut, dia mengebutkan bajunya dari debu lalu sambil tertawa getir katanya, moga-moga saja perbuatan kita sekarang tak sampai disalah tanggapi oleh para jago dari pelbagai perguruan. Omitohut. Buddha pernah bilang, kalau bukan aku yang masuk neraka, siapakah yang akan masuk neraka? Asal kebenaran dan kebajikan masih tumbuh dalam hati kita, buat apa persoalan-persoalan semacam itu mesti kita pikirkan sekarang Keng Tian Giyo Cuti Keng segera tertawa nyaring. Kalau tidak bercocok tanam, dari mana bisa menarik hasil panen? Loh memang bodoh, mari kita pulang dua sosok bayangan manusia segera melayang ke depan dengan kecepatan tinggi, tak selang berapa saat kemudian bayangan tubuh mereka sudah lenyap dari pandangan mata. Tak lama setelah bayangan tubuh mereka lenyap, dari belakang sebatang pohon muncul seorang pemuda tampak berbaju biru langit. Orang itu menyelundup ke sana di saat Keng Tian Giyo Cuti Keng sedang menghajar tubuh siluman Rase berekor 9 tadi. Tenaga dalam yang dimiliki pemuda tampan itu masih jauh melebih kepandaian Keng Tian Giyo Cuti Keng maupun Sim Ji Sini, oleh sebab itu perbuatannya sama sekali tak dirasakan oleh dua orang jago lihai tersebut. Tapi berhubung kedatangannya terlambat selangkah, dia hanya sempat menyaksikan adegan keji di mana Keng Tian Giyo Cuti Keng menghancurkan jenazah untuk menghilangkan jejak. Dia tak sempat menyaksikan kebesaran jiwa maupun pengorbanan yang dilakukan Keng Tian Giyo Cuti Keng dan Sim Ji Sini sebelumnya. Dengan membawa perasaan sedih dan menderita, pemuda itu berjalan mendekati liang kuburan yang digunakan untuk mengubur jenazah siluman Rase berekor 9 Oh Binio. Kemudian dengan mengandalkan tenaga hisapan telapak tangan tunggalnya, dia telah berhasil mengeluarkan jenazah siluman perempuan itu dari dalam liang kubur. Waktu itu, jenazah siluman Rase berekor 9 Oh Binio telah hancur hingga tak berwujud sebagai manusia lagi, yang tersisa. Hanya sekumpal daging belaka, keadaannya benar-benar sangat mengerikan hati. Menyaksikan semuanya itu, dia menghela napas sedih, lalu bergumam, Ya ya, setelah menyaksikan semua perbuatanmu dengan metu kepalaku sendiri, bagaimana mungkin aku dapat memberikan pertanggung jawaban kepada liang sim ku tak usah ditanya lagi, pemuda tampan itu tak lain adalah TNKHI, Ciyang Mujin angkatan ke-11 dari perguruan Tian Liyong Pei. Rupanya dia yang sedang melakukan perjalanan siang malam menuju pulang bersama-sama Sam Kusini, Pek Leng Sian Juso BWLeng dan penjuri sakti Goujit telah bertemu dengan ibunya Yap Siuling tanpa sengaja di kota Teo Oeng. Perjumpaan tersebut benar-benar mengharukan setiap orang, dia perkenalkan lebih dulu Sam Kusini dan penjuri sakti Goujit kepada ibunya, setelah itu baru membimbing Pek Leng Sian Juso BWLeng untuk memberi hormat kepada ibunya. Dari hubungan yang hangat antara TNKHI dengan So BWLeng, dengan cepat Yap Siuling memahami apa gerangan yang terjadi, tapi pada dasarnya dia sudah menyetujui hubungan putranya dengan Chiu Tintin Maka tanpa terasa diamatinya So BWLeng beberapa kejap. Berbicara soal paras muka, kecantikan Pek Leng Sian Juso BWLeng maupun kecantikan Chiu Tintin hampir boleh dibilang seimbang, tapi berbicara soal watak, Pek Leng Sian Juso BWLeng jauh lebih pulos, lebih lincah dan lebih manja ketimbang Chiu Tintin. Itulah sebabnya, setelah Yap Siuling berjumpa dengan gadis ini, dia merasa gadis tersebut sudah sepantasnya untuk menjadi anak menantunya pula. Maka dia tidak membiarkan Pek Leng Sian Juso BWLeng melanjutkan hormatnya, gadis itu dirangkul dengan hangat, kemudian diajak membicarakan berbagai persoalan. Pada dasarnya Pek Leng Sian Juso BWLeng memang pandai berbicara, apa saja yang dia ketahui segera diceritakan dengan lancar dan manja, hal ini membuat Yap Siuling makin gembira hatinya. Sepanjang perjalanan, TNKHI telah menceritakan semua pengalamannya kepada Pek Leng Sian Juso BWLeng, karena itu anak muda tersebut tak usah bersusah payah untuk mengulangi kembali pengalamannya itu. Sesudah selesai bercerita, Pek Leng Sian Juso BWLeng baru teringat untuk menanyakan keadaan Yap Siuling, tanpa terasa dialantes berseru, Ibu. Tapi setelah ucapan tersebut dilontarkan, dia baru tahu kalau sudah salah menyebut, kontan saja paras mukanya berubah menjadi merah padam karena jengah, cepat-cepat kepalanya disusupkan ke dalam pelukan Yap Siuling dan tak berani membicarakan lagi. Betapa gembiranya hati Yap Siuling menyaksikan sikap manja dan polos dari darah tersebut, cepat-cepat dipeluknya gadis itu kencang-kencang, kemudian katanya pelan, nak, cepat atau lambat kau toh akan memanggil ibu kepadaku, bila kau bersedia memanggilnya mulai sekarang, aku akan merasa semakin gembira. Ucapan mana bukan saja membuat Pek Leng Sian Juso BWLeng semakin tak berani mendongakan kepalanya, bahkan TNKHI sendiri pun merasakan wajahnya amat panas, YAA malu, YAA perdebar. Kehangatan meski membuat suasana menjadi riang, sayang tidak berlangsung terlampau lama, akhirnya kenyataan telah menghentikan mereka dari suasana gembira. Ketika TNKHI bertanya kepada ibunya, mengapa dia seorang diri tinggal di kota Teo Oeng, dengan wajah sedih Yap Siuling segera. Mengisahkan semua peristiwa yang terjadi di rumah. Sebagai akhir kata, dia menambahkan, Nak, aku rasa untuk sementara waktu kau jangan pulang ke rumah lebih dulu, mari kita pergi ke rumah Lim Sepetmu lebih dulu sebelum menentukan tindakan selanjutnya. Tapi TNKHI terlampau merisaukan keadaan dalam rumah, ditambah pula dia pun sangat menguatirkan keselamatan Sam Chiat Julie Tinteng, karena anak muda itu bersikeras hendak berangkat ke kota Wai Im pada saat itu juga. Terpaksa untuk sementara waktu Yap Siuling bersama-sama Sam Kusini, pencuri sakti Gou Jit dan Pek Leng Sian Juso BW Leng tinggal di rumah penginapan, mereka membiarkan TNKHI berangkat pulang seorang diri sambil mengambil tindakan menurut keadaan. Yap Siuling berpesan kepada TNKHI agar dia jangan menampakkan diri bila mana tidak perlu, alangkah baiknya kalau semuanya diselidiki secara diam-diam. Kali ini, Pek Leng Sian Juso BW Leng memperlihatkan sikap yang penurut sekali, ternyata dia tidak memohon kepada TNKHI untuk mengajaknya pergi, sebaliknya melakukan perjalanan bersama-sama Yap Siuling. Dengan kepandaian silat TNKHI yang lihai, dia berhasil menyusup ke gedung bulim tikit koh tanpa diketahui siapapun, bahkan berhasil pula mengikuti adegan terakhir di mana Sim Ji Sini dan Keng Tian Giyok Cuti menghabisinya wasiluman raseh berkor sembilan dan menghancurkan jenazahnya. Berhubung dia hanya menyaksikan kera kerja yayanya tanpa mengetahui alasan maupun kesulitan yayanya hingga membunuh orang, kenyataan tersebut segera membuat hatinya pedih sekali apalagi setelah dicocokkan dengan apa yang didengarkan di tempat luaran, semuanya itu membuat hatinya serasa remuk rendam. Bayangan yayanya yang selalu ditempatkan dalam hatinya sebagai suatu kemenaran dan keadilan, lambat laun hal tersebut menjadi semakin hambar dan tawar. Tentu saja dia tak berani mengambil suatu kesimpulan terhadap yayanya, tapi kenyataan yang terbentang di depan mata memaksanya harus berpikir ke arah yang paling jelek. Menghadapi persoalan paling pelik yang dijumpai sekarang dia membutuhkan suatu penegasan yang cepat. Tapi saat itu, pikirannya serasa kosong, bimbang dan tidak menentu, dia tak tahu bagaimana dia harus bertindak lebih jauh. Pikir dan pikir terus, akan tetapi dia belum berhasil juga untuk memecahkan masalah tersebut. Di saat dia sedang berpikir dengan seksama itulah, tiba-tiba muncul sesosok bayangan manusia yang berkelebat lewat dari sebelah kiri tubuhnya pada jarak sejauh dua kaki. Mula-mula bayangan manusia itu seperti tidak nampak kehadiran TNKHI di sana, dia baru menjumpai kehadiran pemuda itu setelah tubuhnya berada empat-lima kaki jauhnya dari tempat semula. Tiba-tiba saja orang itu membalikan badannya dengan gerakan ia ucuhawan sin, burung belibis membalikan badan. Gerakan tubuhnya yang sedang menerjang ke depan segera dihentikan, kemudian berbalik menerkam ke arah TNKHI. Berbicara soal tenaga dalam yang dimiliki TNKHI sekarang, jangankan orang itu sudah menerjang datang, sekalipun masih berada puluhan kaki jauhnya, kehadiran orang itu sepantasnya sudah diketahui. Tapi, hingga orang itu mencapai di belakang tubuhnya, ternyata anak muda tersebut masih belum merasakan apa-apa, bahkan masih saja berdiri termangu-mangu. Dengan cepat sorot metu orang itu tertarik oleh gumpalan jenazah berdarah yang tergeletak di depan tubuh TNKHI, selain daripada itu, agaknya dia pun tidak bermaksud untuk menyerang atau melukai pemuda itu secara diam-diam. Dengan cepat dia berhenti di samping TNKHI, sebetulnya berniat menghardiknya tapi setelah melihat jelas raut wajah pemuda tersebut, tiba-tiba dia berseru dengan nada tercengang, Oh 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 oh, rupanya saudara cilik menyusul kemudian, dengan wajah serius dia menuding ke arah gumpalan daging hancur tersebut sambil menegur, apa yang sebenarnya telah terjadi TNKHI dibuat tertegun oleh pertanyaan orang, setelah dia mati lagi dengan seksama barulah diketahui olehnya bahwa orang tersebut adalah kakak tuannya si pengemi sakti bermata harimau Cugoanpo. Perasaan TNKHI pada waktu itu sungguh amat sensitif, begitu berjumpa dengan pengemi sakti bermata harimau Cugoanpo, dia merasa seolah-olah bertemu dengan sanak sendiri saja, rasa sedihnya segera meluap, segera teriaknya, engkau tua. Tenggorokannya seakan-akan tersumbat, kata-kata selanjutnya tak bisa diungkapkan lagi. Sebenarnya antara pengemi sakti bermata harimau Cugoanpo dengan TNKHI sudah terikat dalam hubungan persaudaraan yang akrab, tapi sikapnya sekarang justru jauh berbeda seperti keadaan di hari-hari biasa, dia seperti tak berani menyatakan hubungan yang kelewat akrab. Sambil menuding gumpalan daging di atas tanah, kembali dia bertanya, sebenarnya apa yang telah terjadi? Siapakah yang telah tewas TNKHI semakin sedih lagi setelah menyaksikan sikap pengemi sakti bermata harimau Cugoanpo kepadanya makin jauh dan dingin. Dia menduga hal ini tentu disebabkan tindakan yayanya yang telah bergabung dengan pihak Ban Seng Kiong sehingga terhadap dirinya pun orang turut memandang hina. TNKHI adalah seorang pemuda yang tinggi hati, kendatipun dia merasa sedih sekali, namun berada dalam keadaan demikian, dia tidak ingin merendahkan diri untuk mengungkapkan kepedihan hatinya kepada pengemis tersebut. Selain itu, dia pun tak ingin membicarakan kesalahan kakeknya di depan orang lain, kendatipun kakeknya telah melakukan kesalahan besar, sudah sepantasnya kalau dia sendiri yang menanggung dan dia sendiri yang menyelesaikan, orang luar tak perlu turut mengetahui kejelekan rumah tangga sendiri. Maka dengan kening berkerut sahupnya, maaf, tidak leluasa buat siyaute untuk menerangkan persoalan ini tanda seru rupanya si pengemis sakti bermatahari mau cugoan po juga tidak menyangka kalau TNKHI bakal bersikap demikian kepadanya, sesudah tertegun katanya, saudara cilik, apakah kau sedang marah dengan engkau tuamu ini siyaute tidak berani jawab TNKHI hambar. Pengemis sakti bermatahari mau cugoan po menghela napas panjang, katanya kemudian, penampilan kakekmu dalam dunia persilatan kali ini benar-benar menunjukkan perubahan karakter yang sangat mengecewakan, kini kita berbeda tujuan dan aliran, mustahil bagi kita untuk berkawan, meskipun aku si pengemis tua merasa sayang juga dengan dirimu, tapi aku pun tak ingin kau menjadi manusia yang tidak berbakti. A-A-A-I. Hubungan kita di masa lampau pun terpaksa harus dibubarkan dulu untuk sementara waktu. Selesai berkata, tanpa berpaling lagi dia segera berlalu meninggalkan tempat itu. Berbicara yang sesungguhnya, TNKHI tak dapat menyalahkan sikap si pengemis sakti bermatahari mau cugoan po yang tidak hangat, berbicara menurut suara hatinya maka kesalahan yang sebenarnya terletak pada kakeknya yang bersikap. Kurang baik di hari tuanya sehingga dia mengirim Tian Liyong Pei menuju ke lembah kewancuran. Dia tak ingin menjadi penjahat secara membuta, dia pun tak dapat melawan kehendak kakeknya secara terang-terangan, tapi dia pun tak menginginkan orang-orang dari golongan lurus memandang rendah sifat maupun tindak tanduknya. Ia benar-benar dibuat serba salah oleh keadaan, bagaimanapun dia memutar rota akan tetapi tidak berhasil juga untuk menemukan suatu care yang tepat untuk mengatasi keadaan yang kritis itu. Mendadak terdengar suara jeritan ngeri yang memilukan hati berkumandang secara lamat-lamat dari kejauhan sana. Hatinya menjadi amat terperanjat, tidak sempat melambunkan masa depannya lagi, dia segera mengembangkan ilmu gerakan tubuh hukum kengim, cahaya kilat bayangan lintas, dan meluncur ke arah mana suara tadi berasal. Sepanjang jalan dia masih sempat mendengar bentakan-bentakan nyaring yang menggelegar angkasa, tak selang berapa saat kemudian, dari kejauhan dia saksikan ada dua sosok bayangan manusia sedang bertarung dengan amat serunya. Kecuali dua orang yang sedang bertarung sengit, di sekeliling Arna masih nampak juga lima orang yang berdiri sambil berteriak-teriak memberi semangat. Tenaga dalam yang dimiliki TNKHI amat sempurna, sekalipun berada dalam kegelapan malam, akan tetapi ia masih dapat melihat setiap benda yang berada dalam jarak sepuluh kaki dengan jelas. Dalam sekilas pandangan saja, dia sudah mengenali kalau salah satu di antara dua orang yang sedang bertarung itu adalah susyoknya, Paman Guru, yakni Sam Chiat Juli Tinteng. Tampaknya Sam Chiat Juli Tinteng telah menderita luka dalam yang cukup parah, gerak-geriknya sudah tidak lincah lagi, tapi didorong oleh semangat pantang menyerah yang berkobar-kobar. Serta prinsip lebih baik mati daripada dihina, dia memberikan perlawanan terus secara gigih dan bersemangat. Sebaliknya, orang yang sedang melawan Sam Chiat Juli Tinteng itu sama sekali tak dikenal oleh TNKHI. Tapi dari lima orang yang sedang berteriak-teriak di sisi Arna untuk memberi semangat itu, tiga di antaranya dikenal sekali olehnya, mereka adalah Sintou, Unta Sakti, Lokithong, pengemis sakti bermata harimau Cugo Anpo serta Cilang Taisu dari Siaulimpei. TNKHI segera merasakan hawa amarahnya berkobar dan menyusup ke dalam benaknya, ia merasa sikap partai-partai besar kelewat menghina orang. Dengan cepat tubuhnya melejit ke tengah udara, kemudian sambil berpekik nyaring, dia menerjang ke arah dua orang yang sedang bertarung itu. Gerakan tubuh hukum Keng Im yang dimilikinya itu benar-benar cepat seperti sambaran kilat, walaupun memancing perhatian kelima orang yang menonton jalannya pertarungan tersebut, akan tetapi sama sekali tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk turun tangan menghalanginya. Tau-tau sebuah pukulan yang dilepaskan dari tengah udara telah memisahkan Sam Chiat Juli Tinteng yang sedang bertarung dengan pihak lawannya, bahkan kedua belah pihak sama-sama mundur sejauh lima langkah lebih. Kemudian sambil berdiri di antara kedua orang itu, teriaknya keras-keras, harap berhenti dulu, dengarkan perkataanku berbicara yang sebenarnya, ilmu silat yang dimiliki orang yang sedang bertarung melawan Sam Chiat Juli Tinteng itu dua kali lipat lebih hebat daripada Sam Chiat Juli Tinteng, akan tetapi berhubung ia bertekad hendak menawan musuhnya dalam keadaan hidup-hidup dan tak ingin mencelakai jiwanya maka untuk sementara waktu usahanya tersebut tidak mendatangkan hasil seperti yang diinginkan. Waktu itu, Sam Chiat Juli Tinteng telah berhasil ditotok oleh sodokan jari tangannya hingga menderita luka parah, harapannya untuk membekuk musuh dalam keadaan hidup pun sudah berada di depan mata, siapa tahu di saat seperti inilah seorang pemuda tampan berbaju biru telah melibatkan dirinya. Dengan amarah yang berkobar-kobar dia segera mendongakan kepalanya dan tertawa keras. Ha'ah, 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 kalau dilihat dari dandananmu, jelas kau adalah anak murid Tian Leong Pei, dengan kemampuan itu ingin mencampuri urusan kami, HMMM. Apakah kau anggap sudah cukup mampu untuk menghadapi kami baru selesai? Dia berkata, pengemis sakti bermata harimau Cugo Anpoi yang berada di samping segera memperingatkan, Ting Chiang Bun Jin, dia adalah Chiang Bun Jin angkatan kesebelas dari Tian Leong Pei TNKHI, Tisiau Hiap adanya Ting Kong, ketua Ching Siapai yang mendengar perkataan itu menjadi tertegun, mukanya segera berubah menjadi merah sebagian. Di saat dia masih termangu inilah, lalu ujarnya kepada TNKHI, Saudara Cilik, aku si pengemis tua bukan manusia yang menjual teman untuk mencari pahala, tapi berhubung kita berdiri dalam posisi yang berbeda maka seandainya terdapat hal-hal yang tidak berkenan di hatimu, harap saudara Cilik sudi memaafkan, dengan puluhan patah kata itu, dia hendak mengemukakan posisi sendiri dalam peristiwa mana, namun kepedihan hatinya bisa dilihat dari sepasang matanya yang berkaca-kaca itu. TNKHI adalah seorang pemuda yang mempunyai kebesaran jiwa yang amat mengagumkan, asal persoalannya sudah dijelaskan, maka dia tak akan mempersoalkan kembali. Kalau hendak disalahkan maka yang harus disalahkan adalah kakek sendiri, seandainya kakeknya tidak melakukan perbuatan yang sukar dipahami dan diterima orang banyak ini, miscaya orang lain pun tak akan bersikap demikian pula terhadapnya. Betul, di dalam persoalan ini dia tidak tersangkut tapi orang lain tak akan percaya dengan begitu saja atas perkataannya maka dari itulah anak muda tersebut juga tidak berniat untuk memberi penjelasan apapun terhadap mereka. Sesudah tertawa getir, katanya, engkau tua, waktu yang makin berlarut akan memperlihatkan watak manusia yang sebenarnya, manusia macam apakah diri Xiao Teh ini, suatu hari kalian pasti akan memahami sendiri, kemudian setelah memberi hormat, tambahnya, untuk sementara waktu, Xiao Teh hendak memohon diri lebih dulu kepada kalian tunggu sebentar Hadang Tingkong, ketua dari Qing Xiapei secara tiba-tiba, sewaktu berada di rumah kalian tadi, ucapan lohu sekalipun belum sempat diutarakan hingga selesai. Kini aku berharap Chiang Bun Jin Sudi mengikuti lohu sekalian untuk melangsungkan pembicaraan lagi TNKHI sama sekali tak tahu kalau di rumah tadi telah terjadi suatu peristiwa di mana para ketua dari pelbagai partai telah dieje, dan dicemoh kengtian giyok cuhabis-habisan, akan tetapi sebagai seorang pemuda yang pintar dia dapat segera menangkap maksud sebenarnya dari lawannya ini. Tanpa terasa ia lantas bertanya, siapakah kau ketua Qing Xiapei Tingkong segera memperkenalkan diri, sedangkan pengemi sakti bermata harimau Cugo Anpo juga segera memperkenalkan dua orang yang belum dikenal oleh TNKHI itu. Ternyata kedua orang itu pun merupakan ketua dari partai besar, sastrawan berusia lanjut yang memakai jubah putih adalah ketua dari Hoa Sanpei, Tek In Siahyu Su, sastrawan berbaju putih, Cuan Mo, sedangkan kakek yang jangkung kurus adalah ketua dari Tiong Lampai, Kuti Oksiu, kakek bambu kering, Yap Honsan kalian menghendaki aku kemana TNKHI segera menegur. TNKHI termenung sejenak, Kemudian katanya, Ting Chiang Bun Jin, bagaimana kalau di kemudian hari saja maksud TNKHI, dia hendak kembali untuk mengundang Sam Kusini yang menampilkan diri dan melakukan pembicaraan dahulu dengan para Chiang Bun Jin dari pelbagai aliran itu kemudian pertemuan segitiga baru diselenggarakan. Tingkong, ketua dari Qing Xiapei memandang sekejap ke arah kelima orang rekannya, kemudian bertanya, bagaimanakah menurut pendapat kalian pengemi sakti bermata hari mau Cugoan pocukup mengetahui bagaimanakah perasaan para ketua dari pelbagai partai saat ini, terutama setelah menerima cembohan dari kengtian Giyokcu tadi, bila TNKHI menolak untuk mengikuti mereka pergi, bisa jadi suatu pertarungan sengit tak bisa dihindari lagi. Maka secara diam-diam dia berniat untuk melindungi keselamatan TNKHI, ujarnya dengan cepat, menurut pendapat Xiaote, lebih baik kita turuti saja kehendak Ti Chiang Bun Jin dengan mengunduran saat pembicaraan sampai di waktu mendatang saja, dengan pandangan berterima kasih TNKHI memandang sekejap ke arah pengemi sakti bermata hari mau Cugoan po. Sekalipun pengemi sakti bermata hari mau Cugoan po sendiri tak berani saling bertatapan buka dengan anak muda tersebut tapi berhubung ia sudah mempunyai kesempatan untuk membantu TNKHI dengan sepatah dua patah kata, maka sekulung senyuman segera menghiasi ujung bibirnya. Ku Tiok Siu, kakek bambu kurus, Yap Hapsan, ketua dari Tiong Lempi segera menggelengkan kepalanya berulang kali katanya. Xiaote tidak setuju dengan pendapat dari Saudara Chu, besok adalah saat Tian Liyong Pei bergabung secara resmi dengan pihak Ban Seng Kiong, apabila kesempatan pada hari ini kita sia-siakan, mungkin pembicaraan kita dengan Ti Chiang Bun Jin di kemudian hari tak akan mendatangkan manfaat apa-apa, si Unta Sakti Lo It Hang juga berteriak dengan suara lantang, benar, kemunculan situati akan sangat mempengaruhi kuat lemahnya posisi dalam dunia persilatan dewasa ini, kesempatan pada hari ini Xiaote rasa tak boleh dilepaskan dengan begitu saja, Omi Tohut Cilang Taisu dari Siaulim Si juga merangkap tangannya di depan dada, setelah pertemuan di Bukit Siong San, Lolap merasa kagum sekali atas kebijaksanaan Ti Chiang Bun Jin. Lolap berharap kau bisa lebih mementingkan soal dunia persilatan dan jangan menampik ajakan kami ini, ketika pengemi Sakti Bermatahari mau Cugo Anpo menyaksikan semua orang berpendapat demikian, dia jadi sungkan untuk berbicara lagi, sebab ia khawatir orang lain akan salah beranggapan tentang dirinya, maka sambil menghela nafas dia menggelengkan kepalanya berulang kali, perasaan hatinya terasa amat berat. Paras muka TNKHI berubah beberapa kali, dia merasa perkataan orang-orang itu memang sangat masuk di akal, tapi secara lamat-lamat terasa pula nada paksaan, seakan-akan bagaimanapun juga dia harus pergi mengikuti mereka. Sementara dia sedang merasa sanksi untuk mengambil keputusan, Semciat Jiu Li Tinteng telah mengirim suara dengan ilmu menyampaikan suaranya, dengan kemarahan yang meluap-luap, kurang cocok untuk memenuhi undangan mereka pada saat seperti ini, harap Chiang Bun Jin suka mempertimbangkan diri lebih dulu sebelum mengambil keputusan, dan, sebagaimana diketahui, TNKHI baru saja pulang ke rumah, sehingga dia kurang begitu paham terhadap semua yang terjadi, sekalipun pembicaraan hendak dilakukan, paling tidak ia harus memahami dahulu keadaan yang sebenarnya kemudian baru memutuskan, itulah sebabnya untuk sementara waktu pemuda itu tak tahu bagaimana harus bertindak. Ting Kong, Chiang Bun Jin dari Ching Siapai segera tertawa nyaring, sambil mengulapkan tangannya dia berseru, Ti Chiang Bun Jin tak usah mempertimbangkan lagi, ayo silahkan di antara ulapan tangannya, terlihat bayangan manusia berkelebat lewat, kecuali pengemis sakti bermata harimau Cugo Anpo masih berdiri, tetap berdiri di tempat semula, lima orang lainnya telah menyebarkan diri dan berdiri di sekeliling TNKHI. Ditinjau dari keadaan tersebut, jelaslah sudah kalau orang-orang itu tak akan memberikan waktu buat TNKHI mempertimbangkan diri, bagaimanapun juga dia harus pergi mengikuti mereka. TNKHI sebagai seorang Chiang Bun Jin, kendatipun ada niat baginya untuk memenuhi keinginan orang, toh dalam perasaannya tindakan lawan mendatangkan juga suatu kesan yang kurang baik. Apalagi seandainya dia tunduk di bawah paksaan orang, sedikit banyak hal mana akan memengaruhi juga kedudukan serta pamarnya sebagai ketua Tian Leong Pei. Sebagai anak muda yang berdarah panas, tentu saja di atas di diperlakukan demikian. Dengan kening berkerut segera serunya, sayang aku masih ada urusan penting lainnya yang harus diselesaikan, hari ini aku tak bisa memenuhi harapan kalian, harap para Chiang Bun Jin sudi memaklumi, seusai berkata, lantas memberi kerlingan matu ke arah Sam Chiat Julie Tinteng kemudian berlalu dari situ dengan langkah lebar. Sam Chiat Julie Tinteng berjalan mengikuti TNKHI, tapi berhubung ia tak tahu sampai di manakah taraf kepandaian silat yang dimiliki oleh anak muda itu sekarang, tak urung timbul juga rasa khawatirnya. Sedikit banyak dia mengerti kalau enam orang yang mereka hadapi adalah jago-jago pilihan dari dunia persilatan, dia khawatir TNKHI tak sanggup menghadapi serangan gabungan orang-orang itu. Ketua Ching Siapai Tingkong yang menyaksikan TNKHI tidak menggubris tegurannya bahkan bersiap hendak pergi dari situ, kontan amarahnya berkobar. Dengan cepat ia menghadang di depan pemuda itu sambil berseru, T. Chiang Bun Jin, jalan ini buntu bagimu, TNKHI segera membalikan badan mencoba untuk melalui arah yang lain. Tapi Si Unta Sakti Lo It Hang segera menghadang pula jalan pergi TNKHI sambil berkata dengan tertawa, kita sudah saling bersuhamuka, bagaimanapun jua hari ini kau mesti memberi muka untuk kami, tanpa mengucapkan sepatah kata pun TNKHI mengalihkan kembali arah perjalanannya ke jurusan lain. Ketua Tiong Lampai, si kakek bambu kering Yaponsan segera melintangkan senjata bambu kuningnya sambil berseru, harap T. Chiang Bun Jin suka berpikir tiga kali lebih dulu sebelum bertindak, T. NKHI memandang sekejap ke arah pengemi sakti bermata harimau Cugo Anpo yang sedang berdiri dengan wajah serba salah, karena khawatir menyusahkan engkau tuanya ini, maka dia lantas mengalihkan diri ke jurusan lain. Kali ini jalan pergingat dihadang oleh Cilang Taisu dari Xiaolin Pei, terdengar pendeta itu berkata, harap T. Chiang Bun Jin suka memikirkan keselamatan orang banyak dengan mengambil tindakan bersama kami untuk menanggulangi peristiwa ini. T. NKHI telah mencoba untuk menembusi empat penjuru, tapi semua jalan telah dihadang orang, terpaksa dia dia harus kembali ke tengah arnas raya berkata dengan lantang. Pun Chiang Bun Jin juga mempunyai kesulitan yang sukar untuk diutarakan, harap kalian jangan mendesak orang kelewat batas, di dalam perjalanan ini, kami pun tak akan memaksa T. Chiang Bun Jin untuk melakukan perjanjian apa-apa dengan kami, kata si Unta Sakti Lo It Hang dengan cepat, kami hanya ingin mencegah kakekmu bekerja sama dengan pihak Ban Seng Kiong, padahal tindakan kami pun akan mendatangkan dua keuntungan, mengapa T. Chiang Bun Jin tidak menerimanya saja dengan senang hati. Kecuali T. Chiang Bun Jin memang tak memiliki jiwa ksatria seperti dulu lagi, tentu saja hal ini harus dibicarakan lain, berbicara yang sebenarnya, T. NKHI mempunyai jiwa ksatria yang mengegumkan, jiwa tersebut seakan-akan sudah tertanam di dalam harinya semenjak dilahirkan di dunia ini, bila mana keadaan terpaksa, bisa jadi dia akan melenyapkan anggota keluarga sendiri demi ditegakannya keadilan dan kebenaran dalam dunia persilatan. Tentu saja hal ini hanya dilakukan olehnya bila keadaan benar-benar sudah terpaksa. Sebelum keadaan berkembang menjadi begitu kritis, dia tak nanti akan melakukan tindakan seperti itu. Dia memang ingin membawa perguruan Tian Leong Pei menuju ke puncak kejayaannya, dia pun ingin melenyapkan bibit bencana dalam dunia persilatan, tapi dia tak ingin melakukan suatu kesalahan terhadap kakeknya sehingga dianggap orang sebagai cucu yang tidak berbakti. Berada dalam keadaan seperti ini, dia telah disudutkan pada pemilihan antara kebenaran dan hubungan keluarga, keputusan tentang hal ini hanya dia sendiri yang berhak untuk memutuskan, orang lain tentu saja tak dapat memaksakan kehendaknya. Kini, si Unta Sakti Lok It Hang menghadang jalan perginya sambil mengucapkan kata-kata yang tak sedap, dengan cepat kejadian ini mendatangkan kesan antipatik di dalam hati TNKHI. Kontan saja dia berseru sambil tertawa dingin, Lok Tai Hiap, jadi kau hendak menjadikan aku sebagai sandra? Sesungguhnya usul ini bukan muncul dari benaksi Unta Sakti Lok It Hang seorang, melainkan atas persetujuan semua orang secara diam-diam, itulah sebabnya pula mereka menyerang Sam Chiat Juli Tinteng tadi. Daripada Sam Chiat Juli Tinteng, sudah barang tentu TNKHI merupakan sandra yang paling cocok, hanya sebagai orang-orang dari golongan lurus, mereka sungkan untuk menyebutkan kejadian mana sebagai suatu usaha penyanderaan. Tapi kini TNKHI telah mengungkapkan masalah tersebut secara berterus terang. Sebagai seorang ketua dari suatu perguruan besar, tentu saja kejadian ini membuat mereka merasa seperti kehilangan muka, dari malunya amarah segera berkobar dan tanpa terasa merekapun saling berpandangan sekejap. Di antara setian jago yang hadir, si Unta Sakti Lok It Hang paling berangasan wataknya, ditambah pula ucapan tersebut muncul dari mulutnya, tentu saja dia tak sanggup menahan diri lagi. Sambil mendengarkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, kakek itu segera berseru, Haaah, 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 perkataan T. Chiang Bun Jin memang bagus sekali tapi lehu sekalian berani bersumpah di hadapan Tian, meski tindakan kami kurang mencerminkan keterbukaan serta kejujuran, namun tujuannya adalah demi kepentingan seluruh umat persilatan, demi kepentingan umum, terpaksa kami harus menyusahkan T. Chiang Bun Jin sebentar, T. N. K. H. I. memperhatikan ke enam orang itu sekejap, lalu sambil mengangkat kepalanya dia berkata, demi keadilan dan kebenaran dalam dunia persilatan, Chiang Bun Jin Tian Leong bersedia mewakili segenap anggota perguruannya untuk mengorbankan kepala dan darahnya tanpa pamrih. Tapi bila ada orang ingin menghina partai Tian Leong P. kami, H. M. 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 Maaf kalau aku tak akan berpeluk tangan dengan begitu saja. Jika kalian tak mau pergi dari situ, jangan salahkan kalau aku terpaksa akan bertindak kurang ajar. Seusai berkata, dia memberi tanda kepada S. M. Chiad J. Lee Tinteng sambil berkata, S. Siok, bila ada orang berani menghalangi kita lagi, terpaksa aku akan memberikan perlawanan dengan kekerasan si Unta Sakti Lo It Hang menjadi berkoa-koa keras sesudah mendengar ucapan itu, teriaknya, kegagahan T. Chiang Bun Jin memang mengagumkan, dan Lohu yang nomor satu memujimu, tapi aku pula yang nomor satu akan merasakan kelihayan ilmu silatmu itu akan kuiringi keinginanmu itu, Loktai Hiap silahkan agaknya anak muda tersebut tahu kalau suatu pertarungan tak dapat dihindari lagi, maka tantangan tersebut segera disambut dengan terang-terangan. Sejak terjun ke dunia persilatan belum pernah si Unta Sakti Lo It Hang menjumpai kejadian seperti ini, apalagi menjumpai manusia yang sama sekali tidak memandang sebelah mata pun kepadanya, dengan wajah merah membara teriaknya kasar, T. Chiang Bun Jin, harapkah segera meloloskan senjatamu Sebenarnya T. N. K. H. I. ingin menghadapi lawannya dengan tangan kosong saja, tapi setelah dipikirkan kembali, dia merasa dengan begitu makasih Unta Sakti Lo It Hang pasti akan menganggap peristiwa mana sebagai suatu penghinaan terhadap dirinya, demi melindungi nama baik orang, terpaksa dia meloloskan pedang emas naga langitnya dan disilangkan di depan dada untuk bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Unta Sakti Lo It Hang membentaknya ring, dari sakunya dia mengeluarkan sebuah gelang emas yang memancarkan sinar berkilauan, lalu dipecah menjadi dua dan digenggam pada kedua belah tangannya. Setelah saling mementurkan sepasang gelang emas tersebut hingga menimbulkan suaranya ring, serunya, T. Chiang Bun Jin, silahkan. Dia tak ingin turun tangan lebih dulu. Sekalipun T. N. K. H. I. adalah ketua dari suatu perguruan besar tapi untuk menghormati lawan yang lebih tua usianya dia pun tak sungkan-sungkan lagi, pedangnya segera diayunkan ke muka menotok urat nadi pada tangan kanan si Unta Sakti Lopit Hong. Kalau begitu, maafkanlah daku serunya. Serangan dilepaskan tanpa menimbulkan suara, yang diarah pun bukan jalan darah yang mematikan, jelas sekali dia bermaksud mengalah untuk lawannya kendati pun harus melepaskan serangan lebih dulu. Sambil tersenyusi Unta Sakti Lopit Hong segera berkata, T. Chiang Bun Jin tak usah sungkan-sungkan tangannya diayunkan membentuk satu gerakan melingkar untuk menyongsong datangnya ancaman, bahkan dibarengi dengan gerak melangkah mundur setindak, jelas dia pun menyambut serangan tersebut sebagai tata sopan santun belaka. T. N. K. H. I. segera menggetarkan pedang emas naga langitnya sehingga menciptakan bunga-bunga pedang, mendadak tubuhnya menerjang ke muka, pedangnya menyapu ke kiri menyerang ke kanan, dalam waktu singkat dia sudah melepaskan delapan buah serangan berantai. Kedelapan buah serangan mana semuanya menggunakan jurus sakti dari ilmu pedang Tian Liong Kiam Hoat, dilepaskan pula secara beruntun dalam waktu singkat sekilas pandangan keadaannya mirip sekali dengan naga sakti yang terbang di angkasa, hebatnya bukan kepalang. Si unta sakti Loit Hang tak berani bertindak gegabah, dengan cepat dia mengembangkan pula senjata gelang im yang siang lunnya, menciptakan selapis cahaya emas, teriaknya, sungguh sebuah serangan yang dasyat. Kekiri melakukan tangkisan, ke kanan melakukan penghadangan, jurus disambut jurus, gerakan dipatahkan dengan gerakan, sambil berdiri tak berkutik di posisi semula secara beruntun dia menyambut kedelapan jurus serangan lawan. Sekilas pandangan, orang akan menganggap dia menyambut ancaman tersebut dengan enteng, namun dalam kenyataan di dia mempunyai kegetiran yang sukar diutarakan, rasa kagumnya terhadap TNKHI pun semakin bertambah besar. Rupanya dalam melepaskan kedelapan jurus serangan berantai itu, TNKHI telah mengerahkan pula tenaga dalamnya, apalagi tenaga iwakang yang dimilikinya pemuda ini memang masih di atas unta sakti tersebut, bisa dibayangkan betapa payah dan beratnya Loit Hang menyambut serangan-serangan tersebut. Dengan perkataan lain, ketika unta sakti Loit Hang menangkis serangan itu dengan tenaga sebesar 6 bagian, serangan pedang yang dilancarkan TNKHI segera meningkat setengah lebih besar dari serangan pertama, ketika si unta sakti Loit Hang telah mengerahkan tenaganya sampai mencapai 12 bagian, ternyata serangan pedang yang dilepaskan TNKHI masih tetap meningkat setengah lebih hebat dari keadaan sebelumnya. Dalam selisih tenaga sebesar setengah bagian inilah sebetulnya letak kelihayan dari anak muda itu, sebab hal mana hanya bisa dilakukan bila ia bisa mengira-ngira tenaga yang bakal digunakan musuhnya sewaktu melancarkan serangan. Terlepas apakah tenaga dalam TNKHI lihai atau tidak, cukup di dalam hal ini saja, si unta sakti Loit Hang sudah dibuat amat terperanjat. Begitulah, dalam waktu singkat 30 gebrakan sudah lewat tanpa terasa, selama ini TNKHI tetap menghadapi serangan-serangan unta sakti Loit Hang yang berkekuatan besar itu secara enteng dan semau hati sendiri. Mendadak anak muda itu berpekik nyaring, dia melepaskan sebuah tusukan dari arah tengah. Cepat-cepat si unta sakti Loit Hang mengayunkan sepasang gelang emasnya untuk menangkis. Lalu kedua senjata itu berpisah, yang atas melakukan penekanan sedang yang bawah melakukan tangkisan, bersama-sama menghadang datangnya pedang emas naga langit tersebut. Di dalam serangannya ini, si unta sakti Loit Hang telah menggunakan tenaganya sebesar 12 bagian, dia bermaksud ingin menjepit pedang emas milik lawannya. Siapa tahu, serangan pedang TNKHI itu meski nampaknya sangat enteng, padahal dibalik semuanya itu justru terdapat segulung tenaga yang amat besar langsung mendesak ke tubuh Loit Hang. Ketika sepasang gelang emas imbiang siang lun yang dilancarkan unta sakti Loit Hang dengan tenaga sebesar 12 bagian itu saling mementur dengan serangan lawan, dia segera merasakan sepasang tangannya bergetar keras, senjata imbiang siang lunnya tak sanggup dipertahankan lagi, tak ampun senjata tersebut lepas dari genggaman dan terjatuh beberapa kaki dari sisi arena. Berbareng itu juga, dia merasakan datangnya segulung tenaga dorongan yang sangat kuat menerjang dari belakang, sedemikian dasyatnya tenaga terjangan itu membuat dia tak mampu berdiri tegak lagi dan langsung menerjang ke atas ujung pedang lawan. Rupanya TNKHI dan si unta sakti Loit Hang baru benar-benar menggunakan ilmu silatnya setelah pertarungan berlangsung melebih 30 gebrakan, suatu ketika mendadak si anak muda itu melepaskan sebuah tusukan ke arah dada lawan dan mementalkan sepasang gelang emas imbiang siang lun si unta sakti tersebut. Siapa tahu pada saat itulah mendadak ada orang yang secara diam-diam melancarkan sebuah pukulan yang memaksa tubuh Loit Hang terjerungus ke muka dan menyambut datangnya tusukan pedang dari TNKHI. Berbicara menurut tenaga dalam yang dimiliki TNKHI sekarang, paling banter si unta sakti Loit Hang hanya sanggup mempertahankan diri sebanyak 5 gebrakan saja, kini TNKHI berparung sebanyak 30 gebrakan lebih, hal mana sebenarnya hanya dimaksudkan untuk memberi muka kepadanya. Dengan nama besar dan kedudukan si unta sakti Loit Hang dalam dunia persilatan, andai kata dia sampai dibikin keok di tangan TNKHI sebelum lewat 5 gebrakan, sudah dapat dipastikan dia akan merasa malu sekali. Itulah sebabnya setelah lewat 30 gebrakan, TNKHI baru menggutar lepas senjata si unta sakti Loit Hang, itu pun segera mengundang rasa terkejut dari para jago lainnya. Mereka tak percaya kalau jagoan tangguh seperti unta sakti Loit Hang ternyata tak sanggup menahan 40 gebrakan di tangan TNKHI. Dari sini bisa diketahui kalau TNKHI adalah seorang jago muda yang tak boleh dipandang enteng. Serangan terakhir yang dilancarkan TNKHI pun semula tak bermaksud melukai orang, dia hanya lagi memaksa unta sakti Loit Hang agar mundur selangkah kemudian dia baru akan menarik kembali serangannya dan melepaskan musuhnya itu. Mimpi pun dia tak menyangka kalau si unta sakti Loit Hang ternyata tidak takut mati bahkan menerjang maju secara kalap. Kera-ap tak ampun lagi pedang Tian Liong Kim Kiam segera menusuk dada Loit Hang dan tembus sedalam lima hun, untung saja tak sampai melukai isi perutnya. Ini pun berkat kesempurnaan tenaga dalam TNKHI yang berhasil mencapai tingkatan yang luar biasa sehingga di saat yang paling kritis, ia masih sempat menarik kembali serangannya, kalau tidak, mungkin si unta sakti Loit Hang sudah tewas ditembusi tusukan pedang itu. Dengan begitu, kejadian mana sama halnya dengan si unta sakti Loit Hang berhasil memungut kembali selembar jiwa tuanya, untuk sesaat dia jadi tertegun di tempat dan tak sanggup mengucapkan sepatah katapun, tanpa mengetahui kejadian yang sebenarnya, mereka semua mengirati NKHI telah bertindak keji dengan menghadiahkan sebuah tusukan ketubuh unta sakti Loit Hang. Dengan cepat peristiwa ini membangkitkan amarah bagi semua jago persilatan itu. Bunyi gemerincingan nyaring berkumandang memecahkan keheningan, masing-masing jago segera meloloskan senjata andalannya, kemudian sambil membentak keras mereka memecahkan diri mengurung TNKHI di tengah arna. Ciyang Bunjain dari Cing Xiapei, Tingkong, menggunakan sebilah pedang tipis seperti daun pohon yang liu, panjangnya tiga depa dengan lebar hanya satu inci, tubuh pedangnya lembek bagaikan cambuk, suatu jenis senjata tajam yang aneh sekali. Sewaktu tenaga dalamnya disalurkan keluar, tiba-tiba saja pedang liu yapsikiam itu menegang keras, cahaya kehijau-hijauan dengan cepat memancarkan keluar dari seluruh tubuh pedang tersebut. Sambil menuding ke wajah TNKHI bentaknya keras-keras, sungguh hebat ilmu pedang Ciyang Bunjain, Lohu yang bodoh ingin juga memohon petunjuk satu dua jurus darimu, TNKHI balas tertawa dingin, heeh, 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 aku, namun sebelum perkataan itu diteruskan, dengan wajah serius si Unta Saktiloit Hang telah memotong perkataan TNKHI, dia berkata, jangan salah paham, Luka Siawta ini bukan kesalahan TNKHI yang bunjin tanda seru ucapan itu segera mencengangkan semua orang, mereka tak habis mengerti apa maksud yang sebenarnya dari ucapan si Unta Saktiloit Hang tersebut. Sambil membalikan badannya dan menatap wajah Cilang Taisu dari Siaw Limpei, dengan sorot metel, tajam, Unta Saktiloit Hang segera tertawa dingin. Aku harap Taisu suka memberi keadilan kepada Lohu serunya. Heeh, heeh, Lohu tai hiap, apa maksudmu Cilang Taisu tercengang? Unta Saktiloit Hang tertawa keras penuh amarah, teriaknya lagi keras-keras, apa yang telah kau lakukan, masa tidak kau pahami tapi Pincheng tidak merasa berbuat salah kepada Lohu tai hiap, bagaimana mungkin Pincheng bisa tahu? Harap Kasudi memberi petunjuk kepada Kupin Tachilang Taisu dengan wajah kebingungan. Merah membara sepasang metu Unta Saktiloit Hang dibakar amarah, teriaknya dengan gemas, dendam dan sakit hati apakah yang terjalin antara Lohu denganmu? Mengapa kau menghadiahkan sebuah pukulan kepunggungku dengan sebuah pukulan pehpoh singkun? Untung saja tenaga dalam Ticheng Bunjin amat sempurna dan segera menarik kembali pedangnya hingga Lohu lolos dari kematian, coba kalau Lohu mampus, siapa yang bisa membongkar keduk palsumu untuk mencelakai orang? HMM, kini bukti sudah nyata, apalagi yang hendak kau ucapkan sekarang semua orang baru memahami akan duduk persoalan yang sebetulnya, andai kata demikianlah kejadiannya, maka luka yang dideritasi Unta Saktiloit Hang memang tak dapat menyalahkan TNKHI, maka semua orang mulai mengalihkan sorot matanya ke wajah Cilang Taisu dan mengharapkan keterangan darinya. Setelah tertegun sejenak, Cilang Taisu tertawa terbahak-bahak, katanya kemudian, Lok Tai Hiap, atas dasar apakah kau berkata demikian ilmu pukulan sakti dari Syao Lin Pei dapat tersohor karena dari seratus langkah bisa melukai orang, seandainya bukan kasih Hwasyo tak tahu malu yang melakukan perbuatan ini, siapa pula yang memiliki tenaga dalam sedemikian sempurnanya hingga mendorong Lohu menerjang maju ke muka. Omi Tohut Cilang Taisu segera mengalihkan sorot matanya ke wajah keempat orang lainnya, apakah Ciyang Bun Jin sekalian telah menyaksikan Pim Cheng melakukan suatu tindakan jawaban yang diperoleh hanya kepala yang digelengkan dan mulut membungkam dalam seribu bahasa. Melihat kejadian ini, si Unta Saktiloit Hang menjadi curiga, tanpa terasa dia mulai memeriksa keadaan di sekeliling tempat itu. Tieng Khi segera mengeluarkan pula ilmu Tian Siti Eting, melihat langit mendengar bumi, untuk melakukan pemeriksaan, dengan cepat dia menemukan bahwa pada jarak 230 kaki dari situ memang ada seseorang sedang melarikan diri. Mungkin orang inilah yang telah menyerang si Unta Saktiloit Hang secara diam-diam, kemudian menggunakan kesempatan dikala orang-orang itu sedang ribut, dia segera melarikan diri. Dengan tenaga dalam yang dimiliki Tieng Khi sekarang, seharusnya dia dapat mendengar kalau ada orang yang bersembunyi di sekitar situ tapi bagaimanapun juga pengalamannya memang kurang sehingga penyakit teledor menghantuinya, gara-gara keteledorannya hampir saja suatu kesalahan paham terjadi. Tieng Khi turut merasa benci terhadap orang yang melakukan sergapan tersebut, dengan cepat dia melakukan pengejaran sembelari berseru lantang, orang itu sedang melarikan diri ke arah Tenggara, aku akan segera mengejarnya kembali dengan kesempurnaan tenaga dalamnya, apa yang dapat didengar olehnya belum tentu bisa didengar orang lain, apalagi orang itu adalah manusia luar biasa yang kini sudah berada puluhan kaki jauhnya dari tempat tersebut. Kendatipun mereka tidak merasakan sesuatu, akan tetapi mereka percaya 100% atas ucapan Tieng Khi itu, mereka pun tidak lega kalau membiarkan pemuda itu melakukan pengejaran dengan begitu saja, gautir kalau ia tak kembali setelah melakukan pengejaran, bila sampai begitu, bukankah akan terjadi suatu lelucon yang tak lucu? Oleh sebab itu, mereka tak akan membiarkan Tieng Khi berlalu dengan begitu saja, cepat mereka memberi tanda kepada si unta sakti Lokit Hong. Lokit Hong segera melejip ke tengah udara, kemudian serunya, orang itu telah menyerang Lohu, kini Lohu ingin tahu manusia macam apakah dia? Di dalam beberapa kali kelebatan saja, bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan. Tieng Khi tidak berbicara pula, tapi ia dapat merasakan betapa tidak percayanya orang-orang itu terhadapnya, kejadian ini baginya terasa sebagai suatu penghinaan, rasa tak senang dengan cepat menyelimuti seluruh wajahnya. Si unta sakti Lokit Hong pergi dengan cepat tapi kembalipun dengan cepat juga, tak selang beberapa saat kemudian dia kembali dengan wajah hijau membesi. Melihat itu, tak tahan semua orang segera bertanya, apakah saudara Lok telah pergi dengan sia-sia belaka sembari berkata, sorot matanya bersama-sama dialihkan ke wajah Tieng Khi. Dengan perasaan gusar dan mendongkol, Tieng Khi segera berteriak keras, bukan saja Lok Tai Hiap telah bertemu dengan orang itu bahkan beraduk pukulan pula dengannya ternyata Tieng Khi telah mengerahkan tenaga Sinkangnya untuk mengamati gerak gerik si unta sakti Lokit Hong, apa yang terjadi telah didengar semua olehnya dengan jelas. Ciyang Bun Jin Tiong Lampai si kakek Bambo Okering Yap Honsan segera berseru dengan serius, Tiyang Bun Jin Toh tidak menyaksikan semua peristiwa dengan metu kepala sendiri, lebih baik tak usah menduga semaunya sendiri, berkilat sepasang metu, Tieng Khi. Apa yang ku ucapkan adalah kenyataan bila tidak percaya, tanya sendiri kepada Lok Tai Hiap, si unta sakti Lokit Hong segera menghela nafas panjang. A-a-a-i, lohu tak sanggup mengalahkan dia, gagal ku hadang kepergian orang itu, katanya. Semua orang baru terperanjat setelah mendengar perkataan itu, serunya hampir bersama-sama, apakah Lok Tai Hiap kenal dengan orang itu kelihayan ilmu pukulan yang dimiliki si unta sakti Lokit Hong sudah amat termasyur dalam dunia persilatan, kenyataannya orang itu bisa mengungguli Lokit Hong, tentu saja semua orang sama-sama ingin mengetahui siapa gerangan orang tersebut. Dengan wajah yang amat sedih si unta sakti Lokit Hong berkata, Orang itu adalah seorang gadis muda, meski lohu sudah berlatih ilmu pukulan sepanjang hidup, nyatanya toh keok juga di tangannya, A-a-a-i, kalau dibicarakan benar-benar memalukan sekali. Kalau didengar dari nada pembicaraannya, jelas dia mengetahui nama perempuan itu hanya merasa malu untuk mengutarakannya. Ting Kong, Ketua Ching Siapai segera berseru, jadi Saudara Lok kenal dengan perempuan itu sejak si pengemi sakti bermata hari mau Cugo Anpo mengemukakan pendiriannya kepada TNKHI, dia selalu membungkam dalam seribu bahasa, kini tak tertahan lagi ujarnya, Saudara Lok, selama ini kau selalu bersikap terbuka, tak kusangka hari ini pun tahu untuk bersikap ragu-ragu, merah padam selembar wajah unta sakti Lok Ithang sesudah mendengar perkataan itu, katanya kemudian, baik, bicara ya bicara. Setelah berhenti sejenak, ia baru berkata dengan suara yang rendah dan berat, orang itu adalah Pek Leng Sian Juso BW Eleng begitu mendengar perkataan tersebut, dengan cepat TNKHI mengetahui kalau orang itu bukan Pek Leng Sian Juso BW Eleng yang sebenarnya melainkan gadis dari Ban Seng Kiong yang pernah menipunya dulu, tanpa terasa dia segera membantah, tidak mungkin, orang itu bukan Pek Leng Sian Chu yang sebetulnya Omi Tohut Cilang Tai Su segera berseru memuji keagungan Seng Buddha, Tiam Pek Logen adalah seorang manusia yang sukar diukur maksud hatinya, tempo hari tanpa sebab musabak dia telah mencari gara-gara dengan partai kami, kemudian sewaktu berada dalam pertemuan di Bukit Tsiong San. Dia pun sekali lagi membohongi para jago dari kolong langit, sekarang ketahuan juga ekorasenya, ternyata dia adalah salah satu di antara empat tongcu dari istana Ban Seng Kiong. Pek Leng Sian Juso BW Eleng adalah cucu perempuan Tiam Pek Logen, begitu kakeknya pasti begitu cucunya, apalagi Pek Leng Sian Juso BW Eleng memang sebagai kiong cu dari Ban Seng Kiong. Menurut pendapat Lolab, apa yang dikatakan Saudara Lok It Hang sudah pasti tak bakal salah lagi, tampaknya Cilang Tai Su sudah teringat kembali dengan sikap Tiam Pek Logen ketika membawa para jagonya menyerbu kuil Sio Lim Si, sehingga tanpa terasa dia lantas menyerang dengan kata-kata yang tajam. Sebenarnya TNKHI hendak menceritakan keadaan yang sebenarnya, tapi begitu teringat kalau dia sendiri pun sedang dicurigai orang, sekalipun berbicara sampai mulutnya mengering pun orang tak akan mempercayainya. Oleh sebab itu, dia pun mengurungkan niatnya semula, toh pahmas yang murni tidak takut dibakar, demikian pikirnya, suatu ketika urusan akan menjadi jelas juga. Persoalan pun segera dikembalikan ke masalah semula. TNKHI segera mengesampingkan masalah Pek Leng Sian Juso BW Leng, kemudian berkata, Persoalan yang terjadi pada saat ini terlampau kalut dan tak mungkin bisa selesai hanya dalam sepatah dua patah kata saja, padahal aku masih ada persoalan lain yang harus segera diselesaikan. Maaf, dengan terpaksa aku harus memohon diri lebih dahulu.